Kita beralih ke daerah Seragen, seorang anggota TNI korban tabrakan mobil versus kereta api dicari di sungai. Tim SAR menyusuri sungai sejauh 4 km dari lokasi tabrakan. Tim gabungan dibantu petugas PT KAI masih mencari salah satu korban kecelakaan mobil patroli polisi yang tertabrak kereta api berantas di Duku Siboto, Seragen, Jawa Tengah. Anggota TNI menyusuri sungai Cemoro sejauh 4 km untuk mencari korban bernama Pelda Eka Budi. Petugas PT KAI turut membantu proses pencarian dengan memeriksa rel jembatan tepat di Palang Besi Pengaman Jembatan, tempat mobil patroli polisi tersangkut. Sementara itu salah seorang korban kecelakaan Aibda Samsul Hadi dimakamkan di Makam Muhammadiyah Gemolong. Pemakaman digelar secara militer dengan dihadiri sejumlah pelayat dari kerabat hingga tetangga. Aibda Samsul Hadi meninggalkan seorang istri dan empat orang anak. Sebelumnya mobil patroli polisi yang ditumpangi dua anggota Polri dan seorang anggota TNI, terlibat kecelakaan dengan kereta api berantas di pintu perlintasan tanpa Palang Pintu di Seragen, Jawa Tengah. Dua anggota polisi tewas, sementara seorang anggota TNI belum ditemukan. Dan memirsa terkait dengan kecelakaan tersebut, kami baru saja mendapat kabar bahwa anggota TNI yang dicari di sungai Cemoro sudah ditemukan. Nah, kita akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan Koordinator Kops Basarnas Ragen Aris Sugiharto. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak. Pak, bagaimana sejauh ini pencarian terhadap satu anggota TNI yang masih belum ditemukan Pak? Alhamdulillah pada pukul 09.30, jadi di gedung Jemoro, kurang lebih 1,3 dari LKP korban dapat diketemukan pada pukul 09.30 dan dapat dievakuasi pada pukul 09.50. Baik, dari titik kecelakaan, seberapa jauh anggota TNI ditemukan Pak? Dan bagaimana kondisinya? Untuk dapat ditemukan sekitar kurang lebih 1,3 km, Mas. Baik, lalu adakah korban lain yang juga terjadi akibat kecelakaan tersebut, Pak? Untuk korban sebelumnya yang sudah dapat kita evakuasi itu ada dua orang, Pak, dari pihak kepolisian sudah kita dapat dievakuasi pada saat terjadi laka pada malam itu sampai pagi hari kita evakuasi kemudian langsung dibawa ke RSD. Kemudian untuk satu korban yang terakhir ini, memang kebetulan jembatan itu di atas sungai jadi beliau ini jatuh ke sungai, sehingga kita lakukan pencarian di sungai, Pak. Saat ini di mana jasad dan apa yang dilakukan, Pak? Untuk saat ini, setelah kita evakuasi, kemudian dari tim Sargabungan kita bawa ke RSUD Gemolong Ter-Sukanto Gemolong, Kabupaten Sargabungan. Baik, Pak. Berdasarkan keterangan saksi mata pada saat kejadian, itu bagaimana sebenarnya kejadian tersebut? Apakah memang tidak ada palang pintu kereta api untuk memberikan tanda? Itu kan palang kereta apinya, palang kereta api yang masuk ke perdesaan, Pak. Jadi, palang pintunya manual, jadi jaga manual. Kebetulan pada saat itu tidak ada yang menjaga, jadi memang itu kesadaran dari warga. Pada saat itu tidak ada, memang di situ juga sering terjadi ketelakaan lalu. Tentang tak terlihat. Baik, Pak. Selain jenazah, apakah mobil dan juga barang-barang lain yang mendukung untuk proses penyelidikan masih dicari oleh pihak Basarnas atau sudah disudahi proses pencarian? Untuk mobil, Alhamdulillah, kita dapat evakuasi pada malam hari itu sampai pagi hari. Kita coba evakuasi mobil berperta korban yang dua orang yang terjebek di situ. Kita bisa evakuasi sampai pagi hari, kita evakuasi. Langsung kita evakuasi korbannya juga. Kemudian kita lanjutkan, pagi harinya langsung kita lanjutkan proses pencarian kepada korban yang terakhir, Mas. Sampai hari ini, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih atas update informasi terbarunya, Pak Arief. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas update informasi terbaru.